selamat menikmati sobat semuanya banyak pertanyaan atau kendala dari sobat kita setelah masa mabung ini selesai mengapa burung murai batu yang diternakkan tidak kunjung produksi padahal semuanya sudah sesuai perawatannya ekornya sudah tumbuh maksimal bulunya pun sudah maksimal pula tumbuhnya tetapi mengapa tidak segera produksi sobat semuanya perlu kita lihat dahulu ke belakang saat murai batu ini mengalami masa mabung ini yang sebaiknya kita perhatikan saat murai batu ini mabung yang pertama sobat semuanya yaitu saat murai batu ini mabung untuk pemberian menopakannya kita turunkan dahulu saat murai batu ini sedang berusaha merontokkan bulunya apabila murai batu yang sobat tangkarkan ini mau makan fur berikanlah fur yang memenuhi nutrisi yang baik namun untuk efnya kita tidak berikan sama sekali atau kalau kita ragu-ragu berikanlah namun di bawah porsi normalnya sedikit saja asal ada asupan untuk efnya jadi untuk efnya ini bisa kita berikan atau tidak tetapi kalau untuk murai batu yang tidak mau fur karena sudah terbiasa diternakkan dengan pemberian pakan alami tetap berikan ef namun hanya sedikit saja jadi kita tidak berikan fur ini saat murai batu ini berusaha merontokkan bulunya kemudian yang kedua yaitu dan ini harus kita waspadai jangan sampai lupa saat murai batu ini telah tumbuh mulai bulu besarnya atau bulu dewasanya jadi saat murai batu ini telah tumbuh bulu besarnya kita berikan pakan ef dengan porsi full yaitu kroto jangkrik atau kalau ada bisa ditambahkan cacing tanah untuk uhannya ulat tongkongnya tidak kita berikan dahulu ini wajib kita berikan saat murai batu ini sudah mulai tumbuh bulu besarnya nah ini terkadang kita yang mengurangi pakan efnya disini ini justru harus kita berikan sangat cukup sekali full karena saat untuk menumbuhkan ini bulu yang besar ini diperlukan nutrisi yang sangat luar biasa sekali disinilah peranan pentingnya ef yang kita berikan sobat semuanya setelah ef kita berikan sampai bulu dan ekornya ini terpantau sudah maksimal sudah tidak mungkin untuk tumbuh lagi saatnya murai batu ini kita berikan terapi penjemuran untuk terapi penjemurannya seperti apa sudah banyak sekali postingan yang berkaitan dengan hal tersebut tetapi bila sobat masih belum mengetahui belum tahu silahkan sobat sampaikan pertanyaannya demikian ya sobat semuanya cara supaya murai batu yang sudah selesai mabung ini sudah tuntas mabung bisa cepat produksi kembali dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.